Tiba-tiba produsernya bilang, komeng jadi kucing deh Terciptalah, lakon, komeng, kucing kebalen Masih inget kata bang? Howdy Ngobrak, ngobrak, ngobrol ngaca Ngobrak, ngobrol ngaca Ya gue Farman Nisokin, balik lagi di ngobrak, ngobrol ngaca Kali ini gue ngobrol-ngobrol bersama Masa kemarin banyak yang bilang, gini bang Lu mirip sama Andrea Pirlo, pemain Juventus Wah aneh emang sering di KT mirip siapa aja Kemarin lagi nungging, aneh di KT mirip perek jati negara Yang kalau transaksi di penghidapan Rio Kenapa ya? Ya aduh, padahal saya sebelahnya itu Di Barka Kalau pagi nyari walkman ya jembatan hitam Ada bang komeng Bang komeng terima kasih udah main-main kesini Wah sayang terima kasih, saya diundang Biasanya yang ngundang saya ini orang nyunatin Ini tumben, gak ada cara apa-apa saya diundang kemari Ini tadi temennya hilang handphone kenapa ya? Gak tau emang, dirinya tuh udah apa ya, udah merasa terus kehilangan Makanya dia gak bisa maju hidupnya Kalau merasa begitu kan tidak bersyukur Iya kalau gak satu kehilangan Makanya dia mau kawin lagi, sangkain bininya dia hilang Padahal lagi goreng api di belakangan gitu Tinggal bentar ya? Iya dia sih emang orangnya merasa kehilangan terus Ngambil si keribu Tapi emang, emang jahil ya bang komeng ya? Boi Iya Kok jahil Iya Ini cerita jahil tuh Cerita jahil bang komeng tuh melegenda banget Melegenda, emang ada perumahan Ya ada-ada aja KT-nya ada yang disuruh ke Bali Gimana ceritanya tuh? Ya gak KT, dia sih tinggi si Kiwil Oh iya si Kiwil Bang Kiwil ke Bali gitu Itu tuh sebenarnya semua apa ya Bukan keinginan Semua berdasarkan Kiwilnya sendiri Oh jadinya salah Bang Kiwil tuh? Nah iya dong Kalau saya yang salah Saya mungkin udah Satu ruangan mekoruptor Iya pencara Jadi Waktu itu Jamannya Award-Award SCTP tuh Belum ada Semacam Apa namanya Kalau kata kita lomba 17-an Piala Bahasa sekarang apa ya Bahasa Apa ya Trophy Trophy Bahasa Inggrisnya doang Bukannya Cup Bahasa Inggris Thomas Cup Itu piala Piala ini Bulu tangkis Bulu tangkis Kalau bulu selonjur Gak ada pialanya Jadi Apa Dia melihat itu Bang Kiwil tuh Melihat saya dipanggil Saya dapet Terus waktu itu berbentuk Sertifikat Kayak kita habis dari Notaris Kalau beli tanah tuh kan Ada sertifikatnya Sertifikat Ape hak milik Ape hak orang Ape hak guna gitu Ape haknya lulu Gua-gua Dia kadang-kadang Tanah sekarang Udah agak membingungkan Ini kita ngomongin api sih Ngomongin Gwil 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 Nah dia itu Melihat saya mendapatkan itu Saya mendapatkan tiket PP Terus dapet Uang Udah deh Mau akomodasi Transportasi udah beres Ke Bali Waktu itu Seminggu Nah dia tau Jadi pikiran dia tanggal segitu Ane ada di Bali Padahal Ane suka jarang Kalau yang ikut-ikut gitu Kayak macem Panasonic aja Suka ngajak ke luar Itu sampai sempet Pak Rahmat Sampai ngomong Kenapa sih lu gitu Gak pernah ikut gitu Iya Jadi Olesannya kenapa bang Emang males aja Kalau ikut rombongan Kayaknya ada aturan-aturan Saya tuh tidak suka dengan Mengikuti aturan Jadwal pagi Sampai malam tuh diatur Nah Kemani-kemani Sarapan jam segini Nggak mau Terserah gua Gua mau makan Mau kagak kan Begitu Mau sarapan mau enggak gitu Iya Aneh aja Minum obat batuk Langsung tenggak Gak pernah ikutin aturan Ngapain gitu kan Lu ngatur-ngatur Hidup gue Emang dokter Semana dokter itu Sama aja Mending diminumnya sembuh Jadi Apa ya Ya jarang saya ikut Tapi saya terima Dan saya berterima kasih Saya terima Nah jadi pikiran Ikiwil tuh Ada di sana Lah sekarang gimana nih Pak Gopar kau ditepon Halo Pak Ngomeng Ada di Bali ya Lah mau ngomong apa Nah kita tinggal iain doang Iya Aneh kesana doang Aneh Cirobaya Aneh Aneh tungguin Tuh Dia udah tau hotelnya Apa nih Apa Pasau no gak ada Udah di ente Nongkrong hidup deh Di hard rock Ini lagi ke den pasar Gak olah mau Gak olah mau Ampuk 8 juta Tengah dia makan Minum disitu Banyak banget Gak tau Tuhan juga Sekarang ini juga Gak bisa nulungin Nganterin duit Susah gitu Zaman duluan Kalau transfer Mesti di bank Zaman dulu Sekarang ada Zaman Nah Mahmud kan Bukan dong Dari handphone Mbanking Terus Ya gitu Kejadiannya Gitu Akhirnya Datang tuh Benetan datang ke Bali Tinggal nyeberangan Naik feri tuh Waktu itu Pas ferry doang Gak ada Iwan Gak ada Udin Gak ada Gak ada Dari Banyuwangi ke Gili Manuk disitu jadi apa ya banyak hal-hal seperti itu yang saya sendiri tidak ada niat gitu loh aja gitu ya karena dari pertanyaannya juga gitu kayak tadi yang saya ngobrol Pak Gopar lagi ngobrol-ngobrol tiba-tiba lagi ternyata ya handphonenya di ini set masuk nabang komeng belakang kasih gue ngepon siapin dengan komik umpetin geser bikin kita juga nggak janjian kan itu jadi sampai almarhumah titik adar sih itu kan suka ngelukis bisa ada sampai sekarang saya simpen tuh lukisan lukisan gambar saya bisa ditulis King of Jaya eh saya mau somasi waktu itu kan maksudnya apa ini kasih saya udah enggak sok berantinya masih masih jadi airnya ya sudah dah duluan pernah barang waktu itu di sinetron dengan eh Tante itu titik adar sih ada lukisan itu Bang ada deh dibikin King of Jail ya Tante titik lebih ngelukis kalau di rumah tuh diam nanam nanam dan nanam saham bukan-bukan di luar ya dirumahnya tuh ya jadi kalau suka panen tuh bawa peti eh jengkol banyak banyak pernah waktu itu sampai nggak jadi syuting karena dia itu buat masalah hahaha 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 tadi juga sempet ngobrol Bang komeng supirnya poati yang baru disuruh balik Bang komeng tuh gimana ceritanya tuh nah itu kembali ke yang tadi dia nanya kebetulan gini kalau saya nggak salah saya mengaku ya saya bukan pejabat loh saya saya rakyat biasa nih ya kan jadi mau saya terima mau enggak akan bapak nggak bakal ngomong saya berbicara sejujurnya dengan jadi saya bicarakan pada saat saya di parkiran dia nanya Bang ini pakir sini nih mobil patik Oh ya tadi suruh pulang lagi itu kan saya baru mak jadi ini syuting sini suka disediain tempat-tempat di depan gitu ya dimananya di sini pokoknya di kita udah terlalu seri sini dimasuk bet disini pakai nanya dulu nih sebelum masuk nanya dulu ngomong-ngomong Perti boleh sini Oh boleh eh tapi tadi kalau ngasih suruh pulang deh gitu saya kan tinggal nambahin dikit tuh hahaha pulang deh iya kan balik 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 syuting syuting lima syuting di eh yang mau kurmanyiwan Fales keranggan Oh keranggan nah disitu ngeparkir sini akhirnya mulai deh kate saudara ya udah adil ini tuh nyari ke parkirannya mau ngambil baju tadinya disuruh si orang kostum nggak ada mobilnya mati gitu ada orang itu ada di situ dari di sendiri jalan umpeng kaga ada kemana ya di telpon e-pon lupa ke dimana jangan jauh jauh itu isinya mobil baju-baju gue buat syuting juga kasih tau nih lu kan baru jadi itu toh super baru tuh super baru orang-orang pegang masih hangat hahaha 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 ya terlihat ternyata sangkain parkir di situ juga Tapi agak jauh Akhirnya lu dia Lah di rumah bu Lah lu ngapain Tadi suruh Bang Komeng pulang Lu dia didengerin Lu dengerin gue Kan gue yang bayar Kata dia gitu Kali sih ngerokok aja tuh Lalu dia nyamberin Setan lu Racun lu Racun lu Gitu Ngomorin aneh Ada yang pernah marah banget gak sih Bang ngampek gitu Atau Bang Komeng Gagal dijailin Apa ya Ya kadang-kadang Sebenernya di lingkungan Aneh juga kayak tadi Si Keribu juga kan Jail sebenarnya Cuman kan taunya aneh Pak Gopar kan gitu Jadi memang lingkungannya Sudah tercipta seperti itu Jadi Bang Komeng disarain mulu Iya Ya Kebenaran itu Tidak bisa diungkapkan ya Harus Pak Gopar melihat sendiri Paling gak Kita serumah dulu nih Seminggu nih gitu kan Biarin orang mau katanya bilang apa ya gitu kan Gak maksudnya untuk meyakinkan Buat Ya kan Kadang-kadang susah Kalau saya bicara sendiri Kan Nguruhnya fitnah gitu Nah itu Kebaikan tuh gak pantas Kalau Aneh ngomong sendiri Bener-bener Harus dilihat sendiri gitu Bang Komeng itu orangnya baik Oh gak pantas Biar orang lain yang bilang Nah itu maksudnya Cuman kan harus dibukti Itu Ya Pak Gopar harus Nginap dulu di rumah saya Kan gitu kan Gak apa-apa Istri saya di rumah Istri Pak Gopar dulu Apa yang kita Apa yang tadi Cerita soal Ucok Baba Ucok Baba ini Kenal udah lama Berarti jaman festival Bang Udah lama Dari dia masih Apa ya Belum dewasa Sampai sekarang Iya Sampai sekarang Dia nonton film Blue Gak boleh Itu Itu kejadian ya Saya jalan Sampai ngobrol sama gubernur itu Gubernur Jandera Pada saat itu Masih punya Inggris ya Sekolah gratis Tapi dari judi Nah semua judi Dari mulai Yang Ya Pak Gopar pernah kesana Mungkin pernah juga Kalah kan Tapi kalau saya kesana Gak main judi Ngapain Shooting Warawiri Kan keliling-keliling Tapi pas break Saya main judi juga Yang murah-murah Cuma dikening Seperti Nyo Nyobain aja dikit Jackpot Ngerasain Nah Saya masuk ke situ Ajak aduh Udah Udah break nih Udah Gak boleh Masuk Karena Masih Anak-anak Dianggap anak-anak Yang ngerahin Pasport Itu akhirnya Tapi kita kaget-kaget Masuk boleh Boleh Tapi tetap Gak bisa main Gak bisa mencet Ya kan tinggi Jadi saya juga yang mencet Jackpot Gak main apa Kalau aduh Sering diiseng Aduh pasti sering diiseng Ya sama juga Dia juga iseng Gitu kan Cuma yang tau Ya itu dia Tadi kembali ke situ Kadang-kadang katanya Komeng suka Ngetutin Adul Bukan soal Ngetutin Adul disini Saya lewat Clip on nya Dia pas pantat saya Kan dia Kalau naruh Clip on kan Jadi kalau saya lewat Fred Jadi kayaknya Masuk toko TV Ya kan Di sini Nah saya lewat Nih Ini pantat saya Ini clip on Dia Kan Fred Gitu Kesannya Kentutin Mesannya Orang Sangat Ngetutin Dia Gitu Lagi Lewat Tadi Lewat Cuman Clip on Nget Tuh Ameh Rongga Kentut Saya Gitu Ya Gak Salah Nah itu Kalau pak Gopar Mengetahui Mendalam Masih Udah Gak Banyak Salah Cuman Orang Berpandangan Berpandangan Seperti Itu Gitu Oh Ma'adul Tapi yang Kocaknya lagi Waktu Hari Anak Nasional Ini Anjing Bang Komeng Ngepot Sama Daus Mini Itu Viral Post Bang Komeng Itu Kok Pada Tau Ngekak Daus Itu Gak Boleh Ngeliat Saya Duduk Langsung Ada Di Pangkuan Emang Gitu Ya Sukanya Begitu Mau Acara Apapun Pasti Saya Dateng Duluan Saya Duduk Acara Pas Itu Acara Pas Di Depok Ulang Tahun Depok Karena Dia Warga Depok Dia Di Undang Sayang Di Warga Sono Makanya Dia Pake Baju Aneh Polisi 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 Siapa Yang Gaji Orang Polisi Bontek Segitu Ame Sim Ame Gede Ansim Itu Pak Beren Apu Nggak Saya duduk Gini Pokoknya Nyen Cek Langsung Nyen Tanya Nyen Situ Kayak Kemarin Juga Temen Nyen Cek Pokoknya Duduk Ini Udah Udah Kalo Umpamanya Saya Anak Saya Ketemu Anak Saya Udah Tau Ngal 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 Ngasih Lampusen Belok Nah Jadi Terus Suka Ada Jangan Foto Terus Suka Dikirimin Ke Saya Nah Itu Saya Taruh Air Pas Kebetulan Memang Hari Anak Dan Dimanapun Pokoknya Saya Setiap Duduk Pasti Dau Semini Duduk Duduk Di Bangkuan Iya Gak Tuh Sangkain Aneh Ibu Pertiwi Kali Bangkuan Ibu Pertiwi Kalau Melihat Saya Ya Memang Saya Deket Dengan Teman Teman Dari Pomi Namanya Dia Dia Juga Punya Organisasi Namanya Pomi Persatuan Orang Mini Indonesia Saya Pernah Waktu Itu Diundang Yes Ramai Kadang Kadang Cek Cok Ya Mungkin Pemilihan Ketualah Sepet Cek Cok Iya Cuman Geting Nanti TK Gak Dikurunya Saya Saya Bantu Saya Bantu Netral Boleh Di Perwakilan Perwakilan Dari Paski Jadi Saya Suka Datang Rame Lampar Bangku Tapi Belima Lembar Jadi Sama Mereka Juga Ada Persatuan Itu Dan Mereka Juga Ada Yang Ngesup Ke Paski Persatuan Seniman Komedi Dah Kayak Ucok Babak Lain lagi Ada lagi Persatuan Itu Sebenarnya Kelompok Kelompok Mereka Beda-beda Beda-beda Tapi Satu Juga Nasi Itu Sampai Hubungannya Luar negeri Komoditas Ucok Babak Sampai Kadang Suka Ada Pertandingan Sepak Bola Antara Persatuan Orang Mini Lain lagi Kalau Mini Kayak Daus Ada Kelompok Lagi Apa Namanya Gitu Itu Main Di Lapangan Pucat Main Bola Kalau Pakai Lapangan Bola Yang Biasa Internasional Itu Lama Jadi Nyerang Senin Kemis Baru Nyampe Di Gawang Lawan Itu Makanya Pakai Maksudnya Mereka Aktif Juga Keluar Negeri Juga Koresponden Bagus Nah Ini Waktu Itu Pernah Shooting ILK Ata Bang Komeng Saat Itu Ini Soal Radio Radio Ini Soal Radio Ini Fun Fact Buat Bang Komeng Apa Namanya Dan Teman Teman Disini Salah Satu Orang Yang Akhirnya Membuat Gue Jadi Penyar Radio Adalah Bang Komeng Wah Kok Bisa Begitu Jadi Ada Ceritai Bang Tahun 95 Saya Nonton Di Sultan Agung Suara Kejayaan Ya Ya Itu Cuman Ini Suara Kejayaan Sebenarnya Aslinya Itu Kalau Berkas Berkas Suara Komeng Takut Saya Yang Miliki Dirubah Yang Orang Senyum Dan Ketawa Radio Humor Radio Suara Kejayaan Akhirnya Tahun 1999 Dibeli Sama Emera Group Akhirnya Trax FM Sekarang Ya Betul Dulu Kan Beda-beda Awal Kalau Kalau Tidak Salah SK Di Paku Buono Terus Kedua Di Sultan Agung Pasaraya Yang Entrendi Manggarai Banyak Lawakan Lawakan Dulu Tidak ada Stand-up Komedy Bilangnya Monolog Ya Monolog Nah Ngeliat Penyer SK Satu Yang Gue Suka Adalah Diamor Siaran Kita Masuk Bang Masuk Ke situ Ya Suka Pada Nonton Iya Dalam Radio Yang ketawanya Organik Bukan Kepok Tangan Bukan Mesin Terus Satu Produser Masuk Gatau Bang Komeng Masih Ingat Apa Nggak Produser Nanya Ini Kita Ngapain Sendero Radio Aje Yuk Apa Aneh Kata Bang Jarwo Tiba-tiba Produsernya Bilang Komeng Jadi Kucing Terciptalah Lakon Komeng Kucing Kebalen Masih Ingat Saya Lupa Ya Bukan Saya Lupa Ingatan Kadang-kadang Saya Ngeriju Apa Anda Orang Intelijen Saya Tidak Tau Itu Lama Banget Ya Dulu Radio Satu Cut Bisa Setengah Jam Ngomong 20 Menit Gitu Habis Lagu Nah Itu Pas Ngeliat Ini Orang Jenius Banget Akhirnya Bang Saat Itu Gue Mutuskan Gue Mau Gede Pengen Jadi Pinjar Radio Waktu Itu Belum Gede Masih Kecil Tapi Gue Suka Main Di Stasiun Manggarai Banyak Yang Main Di Stasiun Naruh Telan Di Gerbong Pas Abis Kelarmen Keretanya Jalan Tapi Radio SK Bisa Dibilang Lumayan Berjasa Buat Karir Bang Kom Yang Bener Jadi Gini Saya Itu Di Radio SK Dipaksa Sama Mas Casino Waktu Itu Ada Lomba Radio SK Sempat Juara Tapi Tetap Tidak Mau Siaran Di Radio SK Awal Siaran Malah Diamur Itu Di Radio Abri Abri Terus Selalu Dihubungi Karena Waktu Itu Mas Casino Kepala Stasiun Manager Dulu Ada Kepala Redaktur Ada Dua Musik Sama Humor Mungkin Radio Hanya Musik Itu Radio Humor Jadi Ada Dua Divisi Jadi Masih Dipaksa Terus Sampai Akhirnya Kita Kita Memutuskan Pindah Ke Radio SK Karena Di Radio Abri Waktu Itu Saya Bercanda Nggak Tahu Itu Ada Mars Kelangkatan Udara Jadi Ngirim Propos Saya Baru Pindah Itu Pas Ditawarin Casino Nolak Kenapa Bang Kita Kalau Ada Di Tempat Yang Sama Pasti Ricuh Satu Profesi Satu Tempat Gitu Kan Umpamanya Pak Gopar Sama-sama Pelawak Kita Satu Meja Kita Bukannya Sujuan Banyak Kejadian Dan Akhirnya Memang Mengalami Pada Saat Telepon Diangkat Nyari Pak Gopar Pak Cis Saya Bila Nggak Ada Saya Bisa KOMC Saya Sampai Suka Ketemu Di Tempat Lain Ini Dihubungin Buat Ini Kok Bisa Waktu Tuh Nggak Ada Gitu Selalu Pasti Sudah Berikut Akhirnya Kenyataannya Seperti Itu Makanya Lebih Baik Memisahkan Diri Waktu Itu Juga Atas Permintaan Mas Casino Dan Juga Memang Ada Permas Kesalahan Di Radio Yang Sebelum Jadi Kesitu Gitu Dan Terakhir Tahun Berapa 96 Terakhir Sempat Siaran TJ Request Tukang Jaya Request Jadi Kalau Ada Yang Mau Lagu Ketok Dulu Panci Itu Pak Roro Roro Ambil Yang Terak Emanya Tuh Wai Sampai Tau Gitu Di Dalam Radio Berarti Kok Request Tapi Dijailin Dulu Sampai Sampai Siaran Tuh Dari Jam Berapa Jam 10 Sampai Jum Satu Malam Malam Orang Memang Tidak Yang Berani Dari Di Lantai 6 Lantai Terus Ini Kaca Ya Suka Depan Orang Bingung Itu Lantai 6 Padahal Itu Gedung Kebawah Bintang Bintang Biasa Tempat 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 Gitu Ya Kadang TV Radio Banyak Gitu Ya Abis dari SK Ke Bands Tuh Ya Sempet Bands Waktu Itu Pegang Bass Itu Main Band Bands Radio Sama Bang Bem Waktu Itu Yang Mangga Sekarang Di Dewan Sekarang Malah Nyalon Tangsel Nyalon Jauh Tangsel Sebarum Ada Salon Itu Salon Nah Waktu Itu Bang Ben Almarhum Punya Acara Kompor Meleduk Saya Suruh Bawain Itu Saya Belah Nggak Mungkin Udah Jangan Terlalu Berharap Itu Punya Dan Aneh Menurut Bang Ben Itu Qiblat Qiblat Lawak Kalau Qiblat Itu Kan Tadi Yang Ngarah In Qiblat Colate Gimana Pak Gopar Tiba-tiba Saya Suruh Duduk Disini Gantin Acaranya Kompor Meleduk Lagi Emang Itu Acaranya Babe Disitu Nggak Enak Itu Mungkin Bisa Sama Akhirnya Saya Ngomong Saya Nggak Nyanggup Anak Nggak Nggak Ada lagi Ya Bukan Nggak Udah Pokoknya Siaran Ya Udah Saya Nggak Nggak Bisa Dituntut Apa Apalagi Sama Ya Nyeret Nggak Mungkin Udah Itu Udah Raja Nya Beban Wah Beban Beban Pasir Semua Nggak Material Iya Sampai Apa Ya Saya Jarang Siaran Ini Ya Sebenarnya Saya Jarang Siaran Juga Beban Mungkin Kalau Nonton Baru Tahu Bang Saya Sampai Saya Jarang Masuk Memang Ada Suting Waktu Spontan Suka Keliling Suka Kepikiran Itu Oh Aduh Kak Pantus Nih Gitu Kayak Melangkahi Gitu Bolos Siaran Sering Iya Sampai Bolos Dan Nggak Pernah Dipotong Nggak Dipotong Duit Nggak Laku Dong Rope Rope Iya Bener Itu Nggak Pernah Pokoknya Siaran Seminggu Sekali Hari Sabtu Dua Jam Satu Jam 75 Dua Jam Jadi Pegu Itu Kali Empat 600 600 Ribu Sebulan Sebulan Wah Pada Saat Itu Tinggi Pada Jam Itu Orang Siaran Paling Ada Yang Satu Jam 15 Ribu Paling Hebat Tung Berbudu Radio Tuh 25 Ribu Tuh Paling Hebat Udah 75 75 Karena Memang Radio Dangdut Sebenarnya Paling Berani Kan Dia Campur Ada Dangdut Kan Apa Aja Iklan Masuk Segala Yang Dioles Yang Diburut Kalau Radio Kayak Pak Gopar Kan Segmen Enggak Semual Itu Berani Dan Waktu Itu Saya Tidak Menawarkan Saya Cukup Apa Dipanggil Aja Udah Seneng Nih Apalagi Di Tempat Siaran Babe Ya Segitu Saya Enggak Masuk Aja Segitu Itu Selesai Dari Eh Ketika Lagi Siaran Di Band Radio Itu Waktu Sama Spontan Masih Masih Spontan Masih Itu Kan Tahun 90 An Dan Tidak Jauh Jarak Habis Berhenti Dari SK Jauh Spontan Spontan Yang bikin Blur Bisa dibilang Karena Ada Tagline Spontan Uhui Betul Tapi Saya tambahin Dikit Bukan Dengan Minum Dengan Minum Saya pencet Di rumah Tambahin Lagi Kompor Diamur Duluan Kompor Diamur Daripada Spontan Dulu Dimalah Sampai TPI Orang Orang Biasanya Satu Di TPI Itu Jadi Kalau Diamur Punya Dua Kompor Diamur Sama Opera Diamur Oh di TVRI Di TPI 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 Cuman Lain hari Yang satu Hari Kemis Yang satu Hari Sabarno Bukan Nama Orang Hari Hari Apokalian Hari Konsep Kita Dari Dulu Suka Bikin Selalu Pengen Beda Dengan Orang Lain Jadi Opera Diamur Kita Ngelawak Sebelahnya Musik Orkestra Itu Nggak Ada Cuman Mahal Baik Jadi Akhir Kita Kita Kepotong Juga Tapi Orang Lihatnya Nggak Beda Nih Beda Tapi Nggak Sesuatu Ya Karena Orkestra Sangat Jauh Dengan Budaya Saat Itu Jadi Biasa Biasa Aja Kompor Diamur Itu Tahun 93 Bang Ya 93 TPI Ya 93 92 Terus Spontan Itu Mulai 96 93 93 93 Dibikin Dibikin Diterimanya Ya 94 95 95 Sampai Masuk Masukin Nggak ada yang Mau Ini program Apa Padahal di luar Udah banyak Tapi Apa ya Orang Banyaknya Yang bercerita Apalagi PH Atau TV Biasanya Bikin Bikin Yang Udah Ada Gopar Naik Tuh Kayak Gopar Tuh Kita Ikutin Gitu Suka Nggak Tahu Saya Nggak Ngerti Ya Mungkin Nggak Berani Gambling Kali Kalau Kita Seniman Dituntut Selalu Ingin Yang Beda Betul Di rumah Main Beda Jarak Jauh Orang 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 Harus Deket Saya Selalu Nyari Perbedaan Wala Satu Jua Nah Tuh Bang Apa Namanya Pas Spontan Jaman Jaman Udah Ngeprank Dari Awalnya Prank Banyak 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 Dispontan Seamat Tegil 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 Pernah Terus Kiwil Terus Di Sembako Awalnya Saya Yang Awalnya Itu Kalau Pembuah Acaranya Dari Ulfa Berhenti Pernah Peggy Pernah Eng Pernah Sampai Yang Terakhir Itu Ratu Laut Itu Itu Pati Apa Pati Itu Masih Ada Hubungan Dengan Nyeroro Kidal Saya Pernah Lihat Berdangnya Tangan Kiri Kalau Yang Kidul Ini Beda Beberapa Kali Dan Yang Ngerjain Orang Juga Beberapa Kali Jadi Hampir Semua Pernah Merasakan Yang Yunial Sekarang TV Itu Pernah Kiwil Itu Lucu Saya Acara Panasonic Dateng Ke Hilton Namanya Sekarang Sultan Di Sedirman Itu Ya Yang Lagi Ramai Sultan Sultan Bukan Beda Di Youtube Di Luma Saya Ada Sultan Apa Selamat Nyusul Tukang Ketan Saya Mau Beli Apel 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 Hilton 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 Saya Hilton Undangan Panasonic Dateng Acaranya Malam Saya Dateng Agak Sorean Karena Saya Harus CR Waktu Itu Sempat Ngisi Acara Sebenarnya Di rumah Lagi Ngisi Bak Tapi Dipanggil Ngisi Acara Kiwil Ada Pertemuan Guru 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 Pramuka Guru Pramuka Itu ya Kelapa Kali Ya Mungkin Jadi Dia sendiri Yang cerita Foto Dia bawa kamera Bukan Handphone Sudahlah Hari Berlalu Hari Demi Hari Bulan Demi Bulan Tahun Demi Bulan Saya Lagi Shooting Ketemu Dia Saya Shooting Di Pinggir Jangan Rencana Mau Di Tengah Tapi Mobil Rame Ngamperin Lagi Sampai Buka Dompet Wah Ingat Nggak Itu Nunjukin Foto Pramuka Ya Foto Barang Dia Ada Pertemuan Guru Saya Ada Di Hotel Itu Kan Dulu Banyak Bol Borum Di Tempat Itu Jadi Dia Mungkin Menggunakan Borum Saya Borum Lain Ketemu Disitu Terus Dia Minta Main Disitu Berlalu Ngerjain Orang Berani Enggak Berlalu Tabuk Di Hap Sering Coba Ada Cewek Dua Cewek Cowok Di Halter Coba Nih Ada Kasih Sisir 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 Tabuk Melakuinya Dia Udah Sering Dia Ngerjain Orang Saya Kerjain Lagi Bisa Bebalik Double Double Bisa Double Kayak Macem Mau Shooting Ke Surabaya Di Bandara Dia Ikutin Aja Saya Samperin Satpam Bandara Pak Itu Orang Di Borgo Di Bawa Itu Ya kan Pasti Percayaan Saya Saya Bawa Bawa Borgo Saya Jalan Aja Bang Saya Teman Bang Komeng Bisa Diemin Aja Udah Lama Tidak Jadian hotel biasanya ada kantor Garuda kecil yang ini besok ya yang ini maksudnya jadi jalan lumayan rebuh ini kalau bisa Jumat gitu yang ini kemis ini yang ini barengnya yang inti-inti sama saya hari rebuh udah berangkat semua kok dari hotel ke bandara besok ini besok pak jadi saya dadah tuh banyak teman-teman jadi saya bisa jalan-jalan dulu tapi kru nya kan sebagian yang ketinggalan itu itu juga nggak sengaja orang ngetipin ke saya ngapain kebangkomen ya gitu orang lain ada bagiannya iya tiba-tiba mau kemanin menitipin saya lagi duduk di lobby-lobby sekali kalau dua aliran asem hahaha loh bilong buah akhir tuh akhirnya diubah tanggalnya Bang ngomong-ngomeng itu itu apa tiketnya tadi ya Mbak bukan masanya orang-orang orang tadi bener-bener saya bantuin ngomong doang iya mau ngasih nyerahin doang lah ya iya itu kan cuman nggak nggak salah berarti nggak ada salah nggak ada salahnya nggak merugikan negara juga kan hahaha nah ini ngomongin soal di Amor Group deh Rudy Sipit Namo Jarwo sama Bang Komeng berempat tuh negara risipit masih nulis skrips sekarang ya masih masih nulis komedi Iya kalau kita nggak kasih kerjaan disuka nulis di tembok orang aja ngotori lingkungan jarwo masih sama Bang Komeng masih sering ada jawaban bareng ya Mamo kemana Bang Mamo Hai Mamo itu ternak teri katanya ternak teri ya Oh nantar anak nantar istri hahaha di rumah mohon-mahon apa ya udah susah sempet waktu itu Jarwo suka dapet proyek di teferi kayak mau puasa ya suka ngikut tuh berapa episode dengan Hai Mamo anandang diajak anandang disini nggak mau kayaknya ya udah dia memang dari dulu apa ya suka bikin-bikin kerajinan tangan memang kita aja kalau mau mau off-air gitu ya saya suka jemput ke tempat dia ngerangkai apa bikin kayak gitu bikin eh bunga-bunga lain Oh apalah pokoknya yang yang menghasilkan ya jadi ya mungkin dia udah enjoy kayak gitu jadi Oh ngelawak udah 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 enggak mau lagi nih beda kayaknya udah udah enggak mau isi juangan kerja iya ini kerja Nah itu ketemunya di festival tuh Bang sama Jarwo Amar disipit sama Mamo diamur itu eh ketemunya di gelanggang remaja waktu itu saya bantuin teman saya di direktor jadi dia ngeliat lagi latihan jadi diamur ini lawak lawak kereja sebenarnya lawak kereja jadi berguguran pada sibuk pada ke mundur sampai masuklah eh karena perlu disipit pencetus awalnya disipit ada dengan beberapa temannya tiga keluar masuk Mamo ya keluar lagi masuk Jarwo ya sampai terakhir keluar lagi baru masuk saya Oh ini paling terakhir paling muda paling jauh umurnya sama mereka-mereka itu kan sekarang aja kayak udah aja udah mau 60 sih risipit 60-60 iya 58-59 Bang komeng 48 sekarang sekarang 50-50 tahun 70-70 jadi ya waktu itu paling kecil makanya tahun 90 itu umur saya baru 20 sudah diajak main TV iya lawak-lawak tuh jadi orang biasanya katanya kalau di lawak tuh 14 tahun kemudian Alhamdulillah saya nggak lama masuk mereka karena mereka sudah dipahitnya udah lama nih pas saya masuk udah mulai manis gitu jadi udah klop dong Iya jadi saya nggak ngerasain ya sebenernya sih ngerasain juga kayak macam kalau habis festival kan kalau kayak lawak-lawak zaman dulu harus harus ngisi-ngisi bukan harus ya ya Banyakan of ready neklap-neklap gitu ya pangerang Jakarta Gajah waduh udah siapa deh ya udah siapa sih di jari-jari saya tahu wangi-wangi udah saya ngisi-ngisi itu saya pernah kan tiap pulang saya giniin ke Bapak saya iseng Oh si Rina tuh ya gini lagi siwati giliran saya ini pulang lupa ada pantat kebo saya gini saya kasih bapak saya orang baru tuh tapi tuh dulu kocak banget kebak klub justru ada lawak ya naik klub ya dan kita ada penggemarnya ini tuh ada orang yang kesona mau nonton lawak ada tapi disambil minum ada itu wajah disco joget-joget ini lawak nih ya ada jamnya bodi sekonya jam sekian ya gitu kalau kalau lewat sudah langsung gitu kan ya ada bagian-bagian ada yang lagu ada yang senang sama penyanyinya ini ya Nadi datang bangsa sekitar jam 8-an jam 9-an tuh ada yang demen lawak tuh udah bangsa jam jam 12 deksone baru striptease Oh ada tepatnya ya makanya saya kelar tuh sebenarnya jam 1 sampai jam 2 tapi nggak langsung pulang nonton itu yang kelahir ya di situ ya kan rugi mempunyai gratis kan gitu terus katanya pernah dibayar pakai kue Bang panggung itu sih apa ya eh kondangan nih ya sebenarnya enggak diundang saya setiap melihat Janur biasa kita menawarkan diri Oh gitu ya kalau dulu jam terbang aja Oh biar ngetes ini apa namanya di panggung seperti apa ya kalau dulu jarang banget ya kan dulu lawak mana ada program TV ya ada cuman panggung selingan kayak safari ya iya lagu tangannya berulang betul itu juga cuman 15 menit bentar doang tuh ya kan yang awal-awal begitu kayak dulu begitu enggak punya program sendiri bakso bakso ya begitu show kalau sebelum itu enggak ada paling paket-paket eh apa namanya tahun baru Natal baru dikasih tuh banyak aku selote kayak papiko ya yang titipu suatu yang ngumpulin adalah gua ada Nah kalau ada juga yang lawak itu pun digabungin berapa grup jadi satu untuk mengisi acara satu jam pada saat itu kan kalau TVRI kan enggak ada iklan Nah jadi kita nyarinya ya kesitu-situ untuk jam terbang latihani latihan teriwati wangi eh kayak radio yang dari Pak Gopar bilang juga kan bagus tuh kita bisa gue mau ngomong apa lagi ya mau ngomong-ngomong kan jadi belajar gitu tuh iya kan langsung cepet ya mikir cepet iya mikir cepet kalau main harus lama kan gitu hahaha ya karena kan kita kalau durasi pendek kayak gini iya nonton bener dong jadi harus lama mainnya bener hahaha nah itu bisa dibilang kalau zaman sekarang stand-up komedian tuh open mic berarti ya latihan dulu gitu zaman dulu kekondangan nawarin diri iya eh gue pengen ngelawak nih ada yang ditolak abang dulu ada juga ada macam-macam aja loh orang lagi kondangan dong ngelawak gitu ada juga yang diusir ya udah kita jalan-jalan lagi hahaha iya jalan-jalan berhenti coba ya coba gitu nah itu bagi-bagi gimana Bang eh si kan perempat nih kalau metode lawak grup ya pasti ada yang ngumpan ada yang nimbulin masalah dulu Bang Komeng berarti yang nimbulin masalah mulutnya ya Jarwo tuh eh pengumpan aslinya tuh nggak kayak sekarang menurutup umpano terus itu penembak Iya penembak tuh striker jadi ya nah terus Rudy bisa ditembak bisa jadi tatakan kalau mamuk udah tatakan langsung iya iya ditatakan aja udah iya itu pembagian itu ya empat belakangnya makanya sebenarnya konsep di TV juga komedi seperti itu tuh kalau dapat partai iya sebenarnya Oh ini tapi kan orang taunya Oh yang ini hebat yang hebat nanti ketemunya kayak ya klub bola kan suka dong naruh bagus iya iya ada nggak pas ini iya tapi bintang semua kan suka ada tuh one klub ini bertabur bintang betul banyak karena memang bagian dia sama-sama penyerang iya harus ada asis dong betul Nah itu jadi eh banyak yang naruh nggak pas ya kalau duluan lagi orang bagian casting itu paling mahal kan iya bisa naruh nyocokin nyocokin iya karena dia tahu nih part-partnya di mana orang-orang ini karakternya seperti apa gitu saya mau ngomong gitu manis bisa ya anjing tidur no adem-adem adem-adem nah kantornya lumut nih enak banget ya adem nah Bang eh yang seru dari Bang Komeng adalah Bang Komeng ini S1 eh waktu umur berapa bang 38 eh 2018 semarah nih iya 2017 2017-2017 47 47 ya Nah waktu sebelumnya kan saya bawa motor 46 hahaha Roshiro hahaha the dokter 47 tuh lagi ya Nah kenapa merasa ini penting Bang gelar penting Bang saya nggak nyari gelar kalau saya nyari gelar sih saya ketuang karpet aja di keluar hahaha 47 tapi S1 gitu Iya harusnya udah S3 kan kalau nggak Profesor iya eh apa ya ya kayak orang-orang deh suka ada tidak ada kata terlambat nah bener-bener saya nih dari dulu orang yang paling males sekolah dari mulai masih kadang-kadang SMP pakai SMP tuh ada juga berapa kali pindah kuliah juga kan tiga kali pindah ya bukan pindah emang berhenti di nomornya ntar ada iseng lagi daftar lagi Oh kayak macem cinema cinematografi sempet tuh ya sempet sehari itu saya udah sehari Iya karena saya ke Palembang waktu itu jadi sebelah dikata ada enggak nama saya juga sebenarnya enggak begitu tapi saya udah ikut tes udah ikut tes saya masih ingat waktu itu itu coba eh taruh seorang gambar seorang pejuang ya orang bergambar tobas jatuhnya bambu runcing saya gambar aja guru eh itu pada demen tuh oh enggak nama saya ada tuh masuk gitu cuman saya balik lagi udah nggak ada Pak Sumarjono waktu itu dosen editor bilang udah loh di kuningan aja ya bilang repot dong saya rumah Jakarta ya kuliah di kuningan cerbon nomor makanya cerboh nyata kuningan sini oh 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 iya Usmar Ismail iya tapi saya lakuin juga disitu akhirnya emang saya suka disitu gitu enggak kelar tuh kelar waktu itu setahun walaupun tahun-tahun ya D1 ya jadi beberapa juga jadi ada juga yang yang umpamanya nggak sengaja kayak di perbankan to waktu itu diamur sudah tahun berapa ya tahun 90 masing-masing Rudy kerja ya Jaro kerja Jaro pada semester akhir tuh jaru tuh guna Dharma Rudy tuh eh Tri Tridaya apa-apa tuh susah deh nah dia udah kerja juga Iya banyak yang enggak kelar juga tapi kerja tapi lawak dulu lupain nah saya dari awal yang awal udah berhenti nih berhenti dua nih berhenti dua kampus kok dia akhirnya pada kerja nah saya bingung dong Oh ngapain nih lah saya ikut tes tuh perbankan kan dulu suka gampangan kuliah tuh beli formulir 25.000 dengan 30.000 satu ikut tes tuh itu kadang formalitas kali saya enggak tujuan enggak tuh ada nama saya audisnya sekolah gitu hahaha ngur eh ngur ngur-ngur pada kerja udah enak lagi kuliah eh baru saya ditangkap Wah ini ini ada lomba lawak nih kayak gitu ikut gak tuh menang lagi emang galukan menang-menang gitu kan suka cuman kalah ame ame empat emat bukan baca namanya Gideon dulu Oh Jimmy Gideon habil ama bukan eh mesion sebelum itu sebelum itu sebelum itu dari Ginanjar Jimmy Sion Oh sebelum dari keempat sekawan ya pas pecah Dari ke Dari Ginanjar keempat sekawan ditambah Mas Komar yang punya ide terus Eman pereknya Haji Komar dia penata rekamnya hahaha dulu kan kalau dia penata rekam panggilnya perekam ya 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 karena Mas Komar tuh suka bawain acara korma eh eh korma tuh apa ya pokok ramadhan aja ini saya lupa panjangannya Eman akhirnya diajak karena Eman itu sebenarnya pelawak juga Oh dia tuh pernah satu grup meparto-parto dulu bukan patrio-partrio tolbing macam-macam namanya tolbing tolol dan bingung domas itu ada parto ada Eman ada Juki ada itu pada dua udah almarhum kalau nggak salah iya nah airnya terakhir kan parto ditarik ke patrio-partrio pun tadinya namanya bukan patrio tapi apa ya saya lupa ya ada 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 Eko akri-akri aja jen sebul Oh sebul-sebul jadi patrio nih patrio jen parto-akri Eko masuklah parto-parto panjangan nama mereka mungkin iya kalau jadi lomba-lomba lawak tuh jaman itu musuhnya si empat sekawan nih sering nih si Gedeon si Gedeon masih awal belum pecah sebenarnya kalau parto tuh senior mereka grup mereka udah senior dari zamannya bagi itu udah ikut Iya tapi ya akhirnya kan ada yang barengan begitu naik ada yang turun ada yang munggu kayak tukul tuh bareng tapi tukul kan belum lama sebenarnya tukul tuh di dulu grupnya apa sih bang domas ya semangat juga di domas terus dia apa ya eh apa ya saya lupa namanya tuh eh radio SK Juhan tuh boleh ya sempet sejaran ya sempet sejaran dulu barang juga tapi kan pas terakhir nama Joshua dia baru naiknya sendiri bukan sama grupnya kan Joshua yang diobok-obok ya iya ya jadi bokobok padahal laki berlaki itu akhirnya apa namanya eh eh ya dari situ ngatu menang enggak terbengkalai laging dia juga pada berhenti naik kerja lanjunya berhenti anak neurok silhouang ya ya udah nggak kerja cuman emang males aja kan gitu kan ikut-ikut tapi berhenti eh habis itu hari selalu terlambat-terlambat dan memang dari awal juga emang suka males sekolah kayaknya enakan baca buku gitu di rumah kan jadi enggak ada yang waktuin kalau di sekolahan kan harus ngikuti aturan itu nah sekarang ini Bang Komeng berarti tahun 2018 2017 itu lulus S1 ya dan itu tak tidak ada kata terlambat Bang ya enggak ada soalnya waktu itu kan saya nggak ngecek ke dokter kalau dia mungkin yang dokter yang terlambat jadi baik itu makanya Bang Komeng kita mau baca pertanyaan-pertanyaan dari netizen Bang Komeng Oh iya ya ini dari Instagram ada ini kita udah upload 50 menit yang lalu ada seribu empat ratus lima puluh dua push dari Harits Naufal Bang perbedaan humor zaman sekarang sama dulu apa Bang sekarang lebih ke stand-up ya banyak eh jaman rumah sekarang perbedaan yang mendasar apa sih Bang humor tuh tergantung situasi dan kondisi negaranya biasanya kayak di Jepang itu eh mereka sibuk dengan apa ya untuk membangun negerinya pas di bom atom tuh jadi semuanya butuh keseriusan sampai saya lihat ngelawak di Jepang tuh udah begini beli mereka ketawa karena memang muka adil kan muka jarang senyum-senyum untuk membangun negerinya hancur gitu jadi sama juga dengan negeri kita pada saat order baru kita main satir itu itu tepok tangan orang Oh ya berani nih berani gitu sekarang kayaknya temen-temen di bawah juga kan pedagang aku udah ngomongin iya enakan presiden enakan ini jadi buat kita nggak ada sesuatu lagi jadi tergantung kondisi situasi negaranya kalau melihat sejarahnya komedi itu ya memang aslinya satir ya dari zaman kerajaan tuh raja-raja sudah punya punah kawan bahasa kitanya punah temen mungkin ya ya kawan-kawan temen ya sama bisa juga dibilang punah sohib punah CS ya dia memberikan hiburan kepada raja tapi juga memberitahukan keadaan situasi negaranya ya ya kan saya ngelawak wadi cepetek tuh gini 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 apa-apa susah gini-gini tapi sembari enak tuh itu dia daerah yang bau namanya cepetek raja ketawa tuh tapi kita ngasih tahu gitu sama si raja bahwa kalau dicipetek adanya lagi susah padi enggak hidup gitu gimana mau hidup orang belum dionin gitu aja tapi ketawa gitu tapi tahu disitu padinya lagi pake klik aja di dulu-dulunya kayak gitu lawak di di negara kita di kerajaan ya bukan saya menggambarkan satir aja ya ya nyampein tapi dengan cara komedi ya kalau perjalanannya jaman dulu amin sekarang dan yang pertama memang melihat situasi negara yang kedua perkembangan zaman zaman dulu orang mungkin masih main dorong-dorongan masih lucu ya menjelok-jelok selesai lah gitu kan terus pakai baju cewek ya makin kemarin kan kalau bisa duduk begini aja udah harus lucu gitu ya betul-betul baru yang main kayak di kantor polsek gitu kan ya kan sekadar iya ada 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 jadi ya itu ngikutin perkembangan baik negara maupun zaman menurut saya ya jadi jadi sekarang itu tuh nggak bisa dinilai tergantung keadaan negara kita kali ya bisa juga budaya kita budaya kita gitu ya ya eh budaya tuh kan biasanya eh tetap ya ada makanya saya nggak suka ya apa yang namanya korupsi sudah jadi budaya gitu saya nggak suka budaya yang baik-baik loh jalan yang buruk ya mungkin maksudnya orang sudah menjadi kebiasaan menurut saya kebiasaan dengan budaya beda beda budaya itu budi dan daya budi itu kan baik daya itu kan keinginan semangat betul aja di semangat yang baik nah perbuatan yang baik dong bukan bukan yang tidak baik betul kebiasaan mungkin iya tapi dianggapnya jadi budaya eh ya salah orang mengartikan bu budaya budi dan daya eh si berbudi dan berdaya itu kan mantep tuh ya kalau kesian si budi enggak berdaya kesian bidinya budi kan kalau sampai ke situ ya makanya iya iya itu dimusulkan jadi harus bisa membedakan antara budaya dengan kebiasaan Oke jadi saya tidak suka sudah menjadi budaya orang mengatakan seperti kalau kebiasaan bener nah nih Bang ada pertanyaan lagi Bang gimana Bang pengalaman ketemu bareng Valentino Rossi Rossi itu anak tongrongan dia itu eh pembalap yang tidak begitu sekolahan kalau si si Lorenzo sekolahan akademis ya dia ada sekolahnya toko di Spanyol tuh mulai dari motor yang kecil motor yang kecil motor itu dari balap liar sama amin susu kayaknya nih suku Dalia Oh saya bingung lu sampai sekarang gimana cara meresit tuh orang-orang aja kemarin iya kalau janda liar masih bisa dihinakan ya hahaha mungkin dengan apalah perkataan yang merayu yang manis iya menarik gitu ya kalau kuda kan saya belum tahu nih kalau kuda catur aja masih bisa ada jalannya ketauan El iya 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 kuda catur kamu jalannya es emang ke kecilan kali kan hahaha hahaha kalau el kan longgar enak hahaha Rossi balap liar iya tapi halaman ketemu gimana bang yaitu dia karena basicnya itu eh saya dua-duanya ya seneng gitu kan karena memang eh waktu ada tawaran haji pun saya sampai mengorbankan harus nemeni dia hmm sampai dianggap apa kalau tahun depan masih hidup sampai saya dibilang begitu ya waktu itu ada yang menawarkan ya pergi kesono gitu tapi saya eh setiap akhir tahun itu kalau enggak nemenin Lorenzo nemenin Rossi eh gitu eh bukan silalah ya bukan dong ya bahasa ya tapi temen saya juga dua-duanya jadi eh ya itu perbedaannya kalau kadang-kadang saya kalau ambil Lorenzo itu nemenin dia main PS main PS main PS tuh main PS mana nggak ngerokok kan jadi nggak enak tuh asem banget tuh hahaha kete kuli hahaha hahaha kalau saya matiin tuh kadang-kadang Inggris juga kan campur Spanyol kan iya bingung juga itu iya bingung ngomong gimana tuh lanjutkan bahasa isyarat juga kalau sama-sama sama-sama gitu kalau Rosi kan ya Rosi gaya Itali-Itali tapi Inggrisnya masih mantep mbak-manya dia nginep deh di mulia udah tuh wah udah terserah ini dia main saya pelan-pelan dia lagi main serius tuh ya sampai bola saya minjir loh eh kalau nggak dibalap apa ini lokok kecari untuk war gitu terus kalau eh kore dan masih disuruh tata-tata banyak baju Yamaha iya udah dibuletin titik lah kan ya hahaha lumayan susah tapi ketawa-tawa kayaknya masih kayak karena mungkin dulu nggak main gitu nggak nongkrong ada sekolah eh kalau sih mau nggak udah kayak kita begini iya Bcs gitu ya santai ngelir waw deh eh nah ini pertanyaan berikutnya nih dari apa namanya dari jivinong dah bukan dong dari Instagram Bang Oh ya awal mula dipanggil Komeng Bang kan awalnya Alpiansah nih dipanggilnya Komeng dulu pernah dipanggil KPK saya nggak mau ya jangan-jangan ya makanya bener-bener bener-bener Gopar ya bagi KPK KPK kan nggak mau Bang KPK ya nggak nengok iya nggak nengok karena memang bukan nama saya bener-bener ya eh eh apa ya lawak nama saya Alpiansah Bustami Bustami nggak mungkin dong lawak al-al kayaknya nggak enak iya jadi eh yang bagus dicari yang jelek kalau komedi kalau komedi ya ada kalau ada yang di lagu yang yang jelek sebenernya tuh nama nggak jelek sih cuman mungkin menurut menurut mereka aja nunggu aja ada orang gitu ya enggak maksudnya ada orang yang namanya jelek diganti sebenarnya namanya bagus tapi diganti ke barat-baratan lah ya enggak nama panggung nama panggung iya suka ada yang kayak gitu nah kalau komedikan sebaliknya di lucu-lucuin ya dicari yang nama yang gitu jadi yaitulah yang terpilih komeng Oh ada artinya sih komeng nggak kalau artinya mungkin saya harus buka wikipedia ya hehehe Komen tuh kalau kata Jawa mungkin koming apa ya gue Oke Panji koming itu ya gulung-gulung koming nangis ya nggak berhenti-berhenti kalau memang keinginannya dia tuh kalau bertawi komeng itu orang yang nggak bisa diatur nggak tahulah ya gini Bang mau saya tambah lagi ya agak hidup-hidup Bang komeng kan sering ngesengin orang dan selalu parah teh pernah pernah nggak Bang disengin orang yang sampai parah juga kalau kata Aldika Putra Bang komeng diganti-gantian nih disengin orang ada berhasil nggak Wah sering kalau saya dirumah saya kau di rumah saya tahu kenapa itu ya kalau nih kalau saya minta bikin kopi istri bikinin tuh memakai cangkir kan gelap warna putih-putih gitu ya ya saya ngopi bet-bet terkopi tinggal dikit nongol pantat mobil itu anak mobil-mobil yang tadi saya bilang Oh ada kes-dekes mainan itu punya saya lagi dimasuk-masukin anak saya tadi saya juga ngeliat Jepang tuh di kantor iya wah ini saya ingat nih saya sekarang udah nggak ada karena apa ya saya nggak saya tiap malam ngeliat ikan gini ini saya dari siang nyariin handphone saya nggak tahu ada disitu hahaha anaknya ya itu kejadian padahal mereka sekarang sudah gede-gede tapi tetap aja jahil iya begitu jadi kalau jahil itu mengkomeng sama anak batu justru iya eh karena mereka lebih kuat iya kadang-kadang sama istri saya sama dulu malah bertiga kan waduh paling repot kemarin aja ulang tahun tuh yang tahun lalu ya yang ini pandemi jadi saya ngundang virus aja hahaha orang-orang nggak bisa ngeliat ya karena kan halus banget iya bener bener 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 saya ngisi di Ainews nah Ainews itu kalau shootingnya pagi jam 9 on cam kenapa saya tahu jam 9 on kenapa saya pegang dingin gitu kan hahaha jadi saya kalau jalan itu mesti jam sengah lima atau jam berapa kan akhirnya saya nginep lah suka nginep di hotel yang dekat situ waktu itu hari Minggu itu hari kelahiran saya saya suka nginep malam Senin udah saya jalan aja sama istri saya saya jalan tuh diajak dulu belok sama Rudy nggak tuh dia pada berangkat juga kesitu bab saya tidak tahu apa-apa saya biasanya langsung masuk ke kamar karena pagi-pagi udah harus tinggal nyebrang nih nah tiba-tiba masa disitu ada yang manajer Ainews maaf nih kita harus ngobrol dulu aneh bilang di kamar aja masuknya masuk di restoran ya di restoran itu ya udah ada anak saya padahal saya pamit tadi bisa duluan dia itu barengnya saya diajak lu belok dulu kemana gitu hahaha ini ada yang nanya lagi nih peran-peran terakhir ya soalnya banyak banget jadi peran terakhir buat Bang Komeng dari teman-teman di twitter disini udah tadi Instagram udah nih tantangan komedi jaman sekarang dari info underscore lokal dengan era stand-up komedi sebenarnya ya apa ya eh stand-up itu bukan sesuatu yang baru di Indonesia di masing-masing daerah ada kayak di Sunda itu ada namanya borangan bebodoran sorangan terus apa gitu sama juga menceritakan saya pun pernah bermain disitu cuman nama-namanya yang beda nanti ada apa namanya storyline lah apalah apalah gitu lalu kita cuman namanya beda jadi ee dan dan mereka kebanyakan menggunakan itu ee apa ya gak bisa mendadak kebanyakan dia harus melihat sebenernya sama riset gitu ya ee sebenernya sama lawakan dengan biasa cuman kan kalau saya nge-sapnya itu pada saat saya tidak bekerja apalah hari ini hari Sabtu saya harus ngomongin gelas dari pagi sampai sore ini harus saya bikin lucu eh besok hari Minggu saya ngomongin asbak ngomong apa ketemulah siapa Gopan Pak Gopan menganggapapa ya saya udah ada nih gitu jadinya ini kalau saya yang eye kalau mereka yang saya tahu tiba-tiba mendengar gak bisa dia harus nulis nulis terstruktur iya itu gak bisa yang spontan gitu bangnya Atau yang apa ya Bukan spontan ya Sebenarnya sih Kalau Kan katanya orang Ini jawabnya bisa cepat nih gitu ya Kok spontanitasnya cepat Sebenarnya sih Gak bisa manusia seperti itu Yang tadi Saya gunakan konsep Yang kayak gitu Siapa hari saya Riset lagi Ya saya puluh lagi Kayak tadi tuh hari ini Ngomong ini hari ini ngomong Itu tuh suka sambil saya nulis Terus ada waktu lagi sedang Saya baca tulisan itu Itu langsung itu pada nancep tuh Itu penting itu bang ya Ya nanti kapan tinggal ngambilnya Terserah Makanya saya mau ajak ngobrol apa aja Alhamdulillah Kok bisa jawab Ya karena itu Tadi Jadi waktu senggang tuh Dipersiapkan aja dulu ya Buat Mengembangkan diri Mengembangkan lawakan gitu ya Jadi Jadi menurut saya Perkembang Apa ya Adanya Adanya stand up Ya bukan satu apa Saya pernah menjadi juri stand up kan Di Bukan Bukan TV sebelah ya Bukan Karena TV sebelah tuh Gak bisa nyala dong TV utuh gitu ya Karena orang suka ngomong Saya kerja di TV sebelah Gimana bisa nyala Koslet bisa kita kesetrum bisa Saya gabung dengan mereka-mereka ya Jadi Banyakan Ya tidak bisa memang yang Saya kan jadi Bawet Toto Amin Pak Gopar aja Saya bisa nih Karena Pak Gopar Bersikin radio Jadi mau ngomong Nah ini kalau tiba-tiba Pak Gopar Mau lagi ngomongin Handphone Saya masuk nih Ngomongin asbak Udah Gak bisa Gak bisa Pak Gopar kan bisa Karena basicnya penyiar Jadi Mau ngomongin apa ya Jadi Nah kalau mereka Enggak yang selama ini Yang saya tahu ya Gak bisa Harus Terstutur apa yang dia tulis gitu ya Terus Tulisan mereka Kalau ada yang membawain Dia marah Materinya sama Kita gak bisa Punya itu Saya pun Berapa kali Bukannya saya Karena kan Saya harus mencari Kalau zaman dulu kan gitu Waduh Pak Komeng Ini sekarang Kayaknya nih Gak pernah mandi nih Kayak monyet gitu Bapak gitu kan Misalnya Ngatain saya monyet kan gitu Oh iya terima kasih ayah Itu kan Itu saya sebenarnya Ngatain Pak Gopar juga Monyet kan gitu kan Intinya gitu kan Itu Ntar ada orang lagi Yang pakai Saya harus nyari lagi Itu soal cepet tuh Iya harus nyari lagi Terus kalau mamanya Enggak ketemu Nah kayak gitu kan Saya gak bisa Itu punya gue Itu jadi Gak bisa dong Gak bisa Saya pernah ngalamin itu Bukan saya dipakai gitu Bukan saya yang Waktu itu ada Orang yang kebetulan Di satu program saya Dia bawain Yang punya Orang stand up Kata dia dicecar Saya cepat negara juga Kalau kayak gitu Susah dong Gak ada Kalau lagu masih bisa Dan kalaupun Kayak gitu Sampai kapanpun Tidak bisa Menurut saya Hak ciptanya Lewakan dipakai gitu ya Enggak Enggak bisa Kecuali Pak Gopar pernah Ngelawak disini Dan ditayangkan lagi Diulang lagi Baru Itu Jadi Layak menurut saya Kalau mau nuntut hak cipta Tapi kalau bahannya dipakai Menurut saya agak sulit Ngetreknya juga susah ya Ya Mau gimana Ngambilnya kan Terus Apakah setiap Ngeluarin bahan baru Saya harus Masukin hak patent Kan Ribet juga Kalau lagu kan bisa Tuh kan Pak Gopar Jadi Jadi kan materi lawakan Susah bang ya Iya Jadi kalau menurut saya Adanya Ya biasa aja Enggak 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 ada tantangan Apa-apa Kalau toh emang kepake Cari lawakan yang baru nih Ya Gitu kan Iya kan Terus Orang step up bilang Lawakan Kelas tinggi Enggak ada celah-celahan Nah itu Losing apa Iya Cela-celaan juga Sama itu Sama-sama Cuma beda Malah saya kalau ngeliat di luar Dia cuma modal Yang mempunyai sekat gigi Saya liat di luar Nah itu nyeritain Presiden ya Presiden ini Ikat giginya gini Kalau gini nih Perdana Menteri Kalau gini nih Menteri ini Malah itu Saya liat di luar ya Kalau disini Sama aja Iya Enggak ada Katanya stand up Lebih tinggi Derajatnya dibandingkan Yang nyela-nyela Gitu Roasting juga nyela bang ya Iya sama aja Sama aja Sama aja Cumaan membawakan Ya coba aja Kalau penonton Wah yang ini Dia nyela aja Kalau penonton Sama aja gitu Makanya Enggak ada yang beda Iya Malah kalau Lebih Hebat lagi Tidak ada bahan Malah dia bisa nyelaan Gitu Orang betawi gitu Betul Betul Yang apa Yang nyeltuk-nyeltuk Itu ya Lawakan betawi Itu ya Lawakan nongkrongan lah Iya Ngeceng-ngecengin Ngecak-ngecak Nah itu Yang paling perlu itu Menulis dan nongkrong Iya betul Ilmunya Ilmunya nulis dan nongkrong Bang Komeng Terima kasih banget Bang Komeng Wah saya terima kasih Udah hadir di Ngobrak kali ini Salah satu idola gue Akhirnya Ngobrol Duduk bareng Luar biasa Bang Komeng terima kasih Sehat selalu ya Amin Sukses selalu Karir juga selalu sukses Amin 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 Jadi buat yang nonton Ngobrak kali ini Terima kasih banget Sampai jumpa di episode berikutnya Gue Farman Pabit Salam jempol kejepit Bye Jadi sampai sekarang Saya gak punya aquarium Saya gak pernah minta Bikinin kopi Gitu Paling Saya kalau pengen kopi Ya saya Gopar aja kan Goput Gopar saya